Intro Hai Nakama Squad Kembali lagi bersama Nakama Aquatics Nah jadi kali ini Mimin Bikin konten yang spesial banget Karena kali ini Mimin mau ngerombak Aquarium yang ini guys Yaitu aquarium yang ada di kamar Yang ukurannya 1,75 meter Ya jadi sebelum-sebelumnya itu Banyak saran ya Banyak saran, kritik Kalau si aquarium 1,75 meter ini Kayak biasa-biasa aja gitu Kurang greget gitu ya Gak ada dekorasi Kalaupun ada kemarin itu katanya masih jelek gitu kan Nah setelah Mimin pikir-pikir Oke waktunya kita ngerombak tank 1,75 meter ini Seperti apa? Yuk simak sampai habis ya Nah jadi langkah pertama Yang kita lakukan adalah Muras airnya dulu guys Jadi ini airnya disedot Ya dari sini ke atas Terus ke bawah sini guys Ya Tujuannya apa? Dikuras dulu Supaya nanti Kalau airnya itu pendek ya Atau dangkal Kita lebih mudah nangkepin ikan-ikannya ini guys Karena gesit-gesit loh ini Ini dia penampakan waktu airnya udah dangkal guys Mimin udah kuras sampai segini guys tingginya Tuh jadi kalau gini kita lebih mudah menjangkau atau menangkap mereka Ya udah tanpa basa-basi langsung aja kita pindahin ikan-ikan yang ada disini Kita tampung sementara ke ini guys Wadah warna biru ini Oke Kita taruh disini sebagai tempat sementara Jadi kita langsung tangkap aja pakai 2 jaring Supaya nanti ikannya nggak kabur Atau loncat Nah pertama-tama kita tangkap siapa dulu ya Sekenanya dulu aja deh Nih si apa ini? Jiref Catfish Oke kita jaring Sup Wih dapet archerfish guys Eh bentar-bentar guys Bentar guys Agak sulit ternyata guys Kalau kita nggak pakai 2 jaring Yah malah kabur guys Ya jadi ini Mimin agak kesulitan guys Kalau sambil megangin kamera kayak gini Oke ini kita dapet jiref Catfish ya Nih ini jiref Catfish Kita taruh disini dulu Nah mantap Baru 1 ekor guys Nah kita berburu lagi guys Kali ini kita bakal menargetkan si ikan hujeta itu Tuh Gesit sih Tapi semoga aja dapet ya guys Oke kita pakai teknik pelan-pelan guys Jangan terlalu gerasa gerusuk Nah tuh kan Dapet guys Nih ini hujeta agar Nah Mimin tadi sempat takut ya Kalau si hujeta agar ini loncat Oke mantap Dia udah masuk ke tempat sementara guys Oke kita lanjut Serok ikan ketiga guys Nah kali ini Mimin targetin si Archerfish Ya semoga aja dapet guys Nah ini dia guys Wow udah Bentar guys Mimin ini sambil megang kamera ya Jadi sulit Tuh kan Dia malah kabur guys Ya sulit banget deh Ya jadi gini aja deh Daripada sulit ya Dan ngerepotin Mending ini Mimin tangkepin dulu ya Nanti Kalau udah Mimin tangkepin semua Baru nanti Mimin tunjukin Gimana hasilnya Oke Supaya Mimin gak repot guys Sekarang tanknya udah kosong guys Ini udah Mimin tangkepin semua Dan sekarang ada di Bug biru ini guys Nih Ini ada archerfish Hujat agar Jiref catfish Itu ada oksidoras ya Dan ikan jelawat juga Nih Biarkan mereka disini dulu Untuk sementara ya Karena ini Kalau misalkan mereka ada disitu Itu malah ganggu guys Karena nanti kita bakal nambahin Dekorasi-dekorasi Yang banyak Jadi sebenarnya ini udah dari kemarin ya Mimin dapet Barang-barang ini Jadi ini isinya Sesuatu yang bakal kita pake Buat ngerombak Tank 1,75 meter Ini ada pasir malang merah Keliatan gak sih Nah kalau ini disebelahnya Ada Kayu-kayuan dan batu-batuan Oke kita buka aja ya Oke ini guys Pasir malang merahnya Jadi ini totalnya 50 kilogram guys Beuh Mantep banget ya Ini Mimin bener-bener totalitas ya Berusaha semaksimal mungkin Nah disini ada Batu-batuan Mimin lupa ini batu apa ya Batu seriu kalau gak salah Ya ini batu seriu Terus ini ada Kayak kayu gitu guys Cuman Kayunya gak sesuai yang Mimin beli sih Nih sebenarnya Mimin ini Belinya Bentuknya kayak terowongan gitu guys Cuman Ini kok patah ya Mungkin dari perjalanannya Kali ya Perjalanannya Rusak Jadi patah gitu Jadi nyampainya Gak sesuai ekspektasi guys Ya ini kalau dipake atau gak dipake Kita liat nanti aja ya Karena Mimin juga masih bingung sih Oke nah terus ini nih Yang jadi ikon Adalah kayu gede ini guys Mimin lupa Kayu apa ya Ada di Tokopedia nya sih Nah jadi ini Kayunya gede banget Sekitar 90 cm kali ya Ini jadi Bakal Apa Bakal jadi view utama Dari tank 1,75 meter ini guys Ya Mimin lagi ngerencanain Natanya gimana Oke kita cuci dulu aja ya Sekarang kita langsung aja Masukin pasir malang merah ini Ke tank 1,75 meternya guys Kita bakal sebarin Secara merata Supaya Gokil guys Nah Ini dia guys Pasir malang merah Yang udah Mimin masukkan Ya Mimin gak nyangka sih Ternyata Banyak juga ya Padahal ini baru sebagian loh Dan ini ada pasir malang merah Tapi kok beda ya Merahnya itu Kayak merah Tapi lebih ke abu-abuan gitu guys Mimin gak tau Apakah ada subjenisnya gitu Oh ya By the way Kalau ngomongin Apa Konsep ya Ini Mimin pengennya Ada semacam Kayak gunung gitu guys Ya jadi kayak bukit-bukit Nanti kita tata ya Ya Jadi ini dia Pasir malang merah Yang udah Mimin Tata sedemikian rupa Supaya mirip Bukit-bukit Atau pegunungan gitu guys Nah Ini memang Bagian belakangnya Sengaja agak tinggi Sedangkan di bagian depan Agak rendah Memang Sengaja dibikin Kayak gitu guys Oke Sekarang kita Bakal nambahin Batu-batunya ini Nah jadi ini Batunya penting banget ya Apalagi Kalau buat dekorasi Rasanya ada yang kurang gitu Kalau gak pakai batu Nah sebelum batunya ditambahin Atau dimasukin ke tank Kita harus Nyuci ya Atau membersihkan Batu ini terlebih dahulu guys Oke Kita cuci di depan ya Kalau misalkan kita Pengen nyuci batu Sebenarnya Gampang aja Tinggal disiram gini Dengan air mengalir Nah Kalau boleh cerita dikit Waktu itu Mimin pernah pakai Batu ini sih Buat tank siklet ya Karena emang Mimin itu Gak tau Ngeliat batu ini Kayak bagus aja gitu Ada item-item Terus kayak ada Abu-abu putih Nah kalau menurut kamu gimana Apakah kamu juga suka Batu yang model Kayak gini guys Atau kamu sukanya Batu model yang lain Nah coba tulis di kolom komentar ya Nih Ini Tekstur warnanya itu Kayak gini guys Keren banget kan Nih Ini yang lebih gede Tuh Ada item Abu-abu gitu guys Tuh Keren kan Apalagi kalau kita nanti Bakal susun Seperti Sebuah dekorasi Untuk Dekan hias guys Bakal makin keren Selanjutnya Kita bakal Bilas atau cuci Kayu yang ini guys Nah Mimin gak tau Ini kayu jenis apa ya Kalau kayu Rosamala Kayaknya bukan deh Mimin lupa sih Buat kamu yang ingat Coba tulis di kolom komentar ya Nah jadi nih Kayu ini Penting banget guys Untuk view Apa ya View utama gitu Apalagi buat Nyari kayu sebesar ini Dan seideal Atau sebagus ini Itu sulit banget Ya Waktu itu Mimin ke Pasarikan hias Gunung Sari Surabaya Juga agak sulit guys Nyarinya Oke ini Udah kayaknya Udah cukup ya Kita bilas Waktunya sekarang Kita masukin ke Tank Nah Ini dia guys Penampakan tank Yang udah dimasukin Sama kayu besar tadi Nah jadi ini Penampakannya Cuman ini memang Belum jadi sih guys Kita belum isi air Kita belum nambah Batu-batu lainnya Ya jadi ini Baru Supaya kita Kebayang aja Kira-kira Kayak gimana sih Nah itu kita harus Naruh si Kayunya dulu Habis itu kita Kita nambahin Batu-batu lainnya Tadi ya Kita masukin ke Tank ini guys Kita susun Sedemikian rupa Supaya batunya ini Bisa mensupport Kayu besarnya Jadi kurang lebih Kayak gini guys Batu-batu yang udah Mimin Susun Atau Mimin Tata ya Ini Mimin Pakai feeling ya Mungkin kalau kamu Ngira ini Wah kok Seleranya kok Kayak gini ya Min Harusnya disini Harusnya disitu Batunya taruh disini Taruh disitu Boleh banget Tulis di kolom komentar ya Mimin butuh banget Saran kamu Supaya tampilannya Makin kece guys Oke Berikutnya Kita lakuin Pengisian air guys Nah ini Memakan waktu yang Cukup lama sih Karena tanknya cukup gede guys Kita tunggu Satu jaman lah Oke Nah sambil nunggu itu Kita bakal Mindahin Bugnya ini Karena ini kan Bugnya di kamar ya Agak ganggu gitu guys Kalau ada di dalam kamar Kita pindah ke Luar kamar ya Oke Jadi ini Udah Mimin pindah Dan Mimin tambahin Airator guys Mimin tambahin Airator Karena Mimin tau Ini prosesnya nanti Memakan waktu Satu harian guys Karena pasti Airnya tadi Harus dibiamin dulu Terus dikuras lagi Terus diisi lagi Kayak gitu guys Jadi Kita Menampung Si ikan-ikan ini Harus dengan Sebaik mungkin juga Kita kasih airator Kita kasih yang lain-lain Supaya Nanti Sambil nunggu Dia itu gak Stress guys Supaya gak stress Kita kasih daun ketapang guys Mimin gak tau Ini bagus atau enggak Tapi setau Mimin sih Daun ketapang Secara umum ya Baik untuk semua ikan guys Koreksi Mimin di kolom komentar ya Kalau salah Nah Jadi setelah kemarin Kita isi air Terus kuras lagi Isi air Terus kuras lagi Nah Jadi kayak gini guys Penampakannya Nah ini Mimin tambahin Batu juga Sebagai pengganjal Atau pemberat Supaya batunya Gak ngambang guys Sampai ada dua batu Di kanan dan kiri Soalnya Kemarin ya Waktu Mimin isi lagi Kuras lagi Itu ternyata Kayunya ngambang guys Jadinya Mimin harus pakai Pemberat Ya meskipun ini Secara tampilan Mungkin kurang estetik Ya gimana lagi guys Wong kayunya Ngambang Ini dia guys Yang paling kita Tunggu-tunggu Kita bakal pindahin Semua ikan ini Ya yang ada di bag biru Ke tank 1,75 meter Yang udah kita Dekorasi ini guys Mimin gak tau Ini nyebutnya apa ya Ngerombak Dengan biotope yang baru ya Kalau aquascript sih Kayaknya bukan ya Biotope mungkin Lebih tepatnya Oke Kita pindahin sekarang ya Ya langsung aja Kita share off guys Supaya ikannya Gak nunggu terlalu lama Nah ini guys Kita tangkap si Hujet agar dulu Iya Mantap guys Langsung aja Kita lepas Ya sebenarnya Sayang banget ya Hujet agarnya Tinggal 1 ekor Ya mungkin Kita beli lagi kali ya Atau gimana Semoga sih Hujet agarnya ini Seneng guys Sama biotope Kita yang baru Kita lanjut lagi Mindahin ikan yang kedua guys Kira-kira siapa ya Soalnya ini Bener-bener gelap banget Gara-gara daun ketapang Kita langsung Serok random aja guys Kira-kira Dapet siapa ya Oh Dapet archerfish guys Nah ini Mantap nih Archerfish Oke Kita harus pelan-pelan guys Takutnya dia loncat guys Harus pelan-pelan Pasti dia gak loncat dari Ya kabur Ikan archerfishnya kabur guys Oke Kita tangkap pelan-pelan Lah Mana ya Archerfishnya tadi Dimana ya Bentar guys Memin cari dulu Soalnya tadi dia Kabur kayaknya guys Oke Mantap guys Kita dapet Dan langsung kita Release ke tank 1,75 meter Oh Dia langsung Mungkin Apa ya Dia masih adaptasi guys Tadi ngeliat dari warnanya sih Agak gelap tuh Kayak agak pudar gitu ya Garis-garis hitamnya Gak masalah Ini Maklum banget Karena baru pertama kali ya Kita pindahin lagi Ke tank dengan Suasana yang baru guys Oke ini Dapet siapa guys Kita lihat Bentar Ini kayaknya dapet Catfish deh Oke guys Ini kita dapet Dapet Archerfish lagi guys Oke Kita dapet Dua archerfish ya Secara berurutan Tuh kan Kalau dilihat dari Marking ya Atau warna ini Kayaknya emang agak pudar guys Karena Pengaruh di stress gitu ya Ikannya Setelah tadi Kita nangke Bujet agar Sama archerfish Kira-kira Kita bakal Ngejaring Siapa lagi ya Oke ini Bener-bener random ya Karena Gelap banget Cuman ini Nangkepnya agak sulit guys Karena ikan-ikannya Cukup kesit Oke Nih kayaknya dapet nih guys Wuh Tuh-tuh Kita dapet Yah Kita dapet Daun ketapang guys Kirain kita dapet Ikan Oke kita singkirin dulu ya Daun ketapangnya Dan batu-batunya Supaya lebih mudah guys Takutnya Kita dapet Batu lagi Kita singkirin dulu ini Kayak daun-daun ketapang Terus batu-batu Nah ini Kita bisa langsung Full power guys Untuk ngeyaraknya Kalau tadi kan Kita takut nyangkut ya guys Oke Ini kayaknya dapet guys Tuh Langsung dapet guys Tuh Kita dapet Dua ekor Mantap Dua ekor Jiref catfish Langsung ngetangkep Dalam satu serokan guys Oke Kita langsung lepasin Ke tank 1,75 meter Beuh Dia Pasti suka banget guys Apalagi ada Pasir-pasirnya ya Dan Kayu untuk Bersembunyi Ini tempat favoritnya Jiref catfish Banget deh Selanjutnya Kita lanjut Serok lagi guys Kira-kira dapet siapa ya Kalau Feeling Mimin sih Dapet catfish lagi sih Oke Kita Coba serok aja ya Karena yang lambat Biasanya si catfish Tuh Kita dapet Catfish lagi guys Yaitu si Oksidoras Atau nama lainnya Ripsaw catfish Nah Ini langsung kita Release Beuh Karakter Oksidoras Yang suka sembunyi Pasti suka banget guys Tuh Dia langsung Nempel di pasir Ya Biarin dia Adaptasi dulu ya Karena mungkin Kaget gitu ya Dengan Tempat yang lama Tapi suasananya baru guys Yap Kita Lanjut Ini serokan ke Berapa ya Tempat ya Oke Ini kita bakal dapet siapa nih Bentar guys Ini memakan waktu Wah Kita dapet sesuatu guys Kita dapet Hampala Wah Mantap Ini hampala guys Wah Mantap nih Tuh Sebenernya dia aktif ya Cuman Tuh Dia malah ke bawah Ini pertanda Dia masih adaptasi dulu guys Ya Nanti Pasti bakal Keliling-keliling Kita gaskan lagi Untuk nyerep guys Nah Ini mungkin Tersisa Red cheek barb Atau Jelawat Terus ada oksidoras juga Tuh Sesuai yang Mimin bilang Kita langsung dapet oksidoras guys Mantap Kita langsung Masukin Tuh Langsung lari guys Ke Tuh Dia Gerumbul sama si Jiref catfish Dan oksidoras nigger lainnya guys Gak apa-apa Biarin mereka adaptasi dulu ya Ya guys Jadi ini Masih ada ikan lagi Yaitu Red cheek barb Atau jelawat Sama Botia modesta guys Tapi untuk mindahin Mimin gak pake kamera Soalnya Sulit banget guys Kalau sambil megangin kamera Yoho Ini dia guys Penampakan Tank 1,75 meter Yang udah diisi ikan Terus ada Dekorasi-dekorasi lainnya juga Tuh Si jelawat ya Udah Mimin masukin Nah Kalau ini Archer fish Yang tadi awal-awal ya Kita masukin juga Dua ekor Terus ini nih Para catfish Dimulai dari Jiref catfish Ya Mereka Gerombel satu sama lain Nah Ini nih Yang satunya lagi Ada di sana Yaitu Oksidoras nigger guys Atau ripsaw catfish Dia suka banget Untuk sembunyi di Filter Nah Akhirnya guys Kita selesai Buat ngerombak Tank 1,75 meter ini Ya Lumayan Capek dan melelahkan sih Tapi menurut Mimin Hasilnya Udah oke banget Dan bikin nyaman Si ikannya Nah Kalau menurut kamu sendiri Gimana Hasil ngerombak tank 1,75 meter ini Tulis di kolom komentar ya Yaudah Sekian video dari Nakama Aquatic Sampai jumpa di Video-video selanjutnya ya Daaah Hmm Taka Taka Sampai jumpa di Sampai jumpa di Sampai jumpa di Sampai jumpa di Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!